Halo teman-teman semua lagi dengan saya sang pemburu dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kita yang ada di Facebook ya kalau pertanyaannya itu seperti ini peng apa yang harus kita lakukan setelah benih kita benih ikan nilai kita itu baru mentas jadi eh saya akan jawab pertanyaan tersebut tapi sebelum kita lanjut alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat kawan-kawan yang di sana semoga diberikan suatu kesehatan dan pelancaran segi selalu amin amin ya lupa alamin oke teman-teman dalam pemijahan ikan nilai tentunya kita apa ya menantikan yang namanya benih ikan nilai itu akan segera menetas ya tetapi setelah menetas hari pertama apa sih yang harus kita lakukan setelah di ikan nilai itu menetas sebenarnya hari pertama itu kalau bisa sebelum apa ya telur menetas layan sebelum telur menetas itu kita bisa kurangi debit airnya sekitar 10 cm ya supaya mengurangi kadar apa ya istilahnya lendir-lendir yang sisa dari indukan itu dan hari yang hari setelah hari pertama menetas itu kita hanya bisa memantau nya saja teman-teman jadi tidak perlu di pelakukan khusus kita hanya cukup memberikan istilahnya itu apa ya kocoran ya ya kasih air mengalir kecil tentunya teman-teman tidak asing ya di video saya sudah sering saya bahas dan ini hasil dari benih ikan nilai saya yang baru menetas ya teman-teman jadi yang putih-putih itu adalah hasil apa ya telur yang tidak menetas dan benih yang hati karena berdekatan dengan telur yang tidak menetas dan perlakuan yang harus pertama kita lakukan itu sebenarnya itu yang penting itu adalah di usia tiga hari teman-teman di usia tiga hari itu kita bisa memberikan pakan berupa pakan buatan seperti kuning telur ataupun kita bisa menggunakan cacing sutra langsung sudah bisa tapi sebelum kita berikan cacing sutra saya yang bagus itu adalah kuning telur lebih dahulu teman-teman setelah itu baru kita bisa sebarkan ke payas keliling kolamnya jangan khawatir airnya terlalu teman-teman asal jangan pemberiannya jangan terlalu banyak ya kita kira-kira saja kalau kita takut dibanyakan kita berikannya itu bertahap teman-teman jadi bisa bisa kita pantau setelah habis baru kita berikan lagi dan hasil dari pemejaan pindukan saya ini kurang lebih itu ini perkiraan saya biasanya segini itu sekitar di atas Rp80.000 ya karena ini yang ada di pojokan saja sebenarnya banyak karena belum menyebar ya di pojok itu ada empat sudut itu pada bergerombol seperti ini dan di pinggir-pinggirnya juga banyak yang bergerombol dan juga di tengah untuk menghindari kematian angkat kematian pada benih ikan lele usahakan teman-teman ini saya ingatkan lagi berikan air mengalir ya itu khusus untuk benih ikan lele karena biasanya kalau tidak diberikan air mengalir air itu akan terjadi apa ya pengendapan amonia ya itu sangat bahaya sekali untuk benih ikan lele nanti setelah umur satu hari eh sorry umur tiga hari baru kita bisa berikan pakan kuning terut tadi setelah tiga empat umur lima hari baru kita kasih cacing sutra teman-teman tapi perlu kita potong-potong terlebih dulu atau kita cacah supaya halus dan mudah untuk pencernaan benihnya ya supaya langsung habis ya dan ini adalah benih ikan lele setelah usianya sekitar tiga minggu turun ini ukuran 23 dan lumayan banyak ya ini sekitar kurang lebih sekitar lima puluh ribuan ya ini sudah saya pisah menjadi dua dan untuk perawatan benih usia tiga minggu ini ini sebenarnya sangat mudah sekali usia tiga minggu ini sudah kita bisa lepas apa ya sudah bisa kasih pakan pf-500 momen jadi sangat menurut saya sangat mudah sekali untuk perawatannya jika tonton belum bisa merawat kecilan ini jangan jangan sampai untuk melakukan pemijahan karena oh dulu saya belajarnya itu merawat benih yang kecil-kecil seperti ini teman-teman jadi supaya kita tahu cara perawatannya dan cara pengobatannya jadi kita lebih memahami terlebih dahulu tentang ikan lele itu dan air mengalir ini selalu saya berikan satu kali 24 jam supaya menjaga kualitas air dan apa ya supaya amonia itu tidak menjadi bom waktu lah ya ini saja terkadang dua hari sekali ataupun satu hari terkadang dua kali kadang tiga kali itu sebelum memberikan pakan terkadang saya mengurangi debit airnya itu sekitar lima senti supaya airnya tetap bagus ya daripada kita menguras total itu akan memakan banyak apa ya banyak air lah ya memang dalam budidaya pembelian ikan lele yang utama itu adalah airnya rongan jadi tidak perlu kita mengawatirkan belinya yang penting kita bagaimana cara merawat kondisi air itu supaya tetap bagus tapi sebelum pemberian pakan pf-500 ini kita bisa berikan pakan fengli satu teman-teman setelah cancing sutra sekitar 9 hari atau 12 hari kita bisa ganti pangli satu itu sekitar biasanya saya berikan dari satu itu sebagai apa ya agap tasit jadi tidak terlalu lama jadi sekitar tiga hari sampai empat hariannya tidak sampai satu minggu lalu saya ganti dengan pf-500 tapi jangan langsung diberikan jika kita memberikan pakan pf-500 saya langsung dikasih ya teman-teman jadi bisa kita lakukan dengan cara pembibisan terlebih dahulu supaya mempermudah pencernaan ya dan jika teman-teman ada suatu pertanyaan tentang seputar budidaya ikan lele silahkan klik di komentar dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan share ke media sosial kawan-kawan dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng mungkin video ini saya akhiri sampai disini jika ada suatu kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf akhir kata saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petanikan lele nusantara salam jos tips tambahan untuk teman-teman yang sedang belajar dalam usaha budidaya ikan lele jika satu kali gagal jangan patah semangat karena kegagalan itu adalah ilmu berharga buat kita dan perlu kita teruskan dan kita cari kesalahan kita itu Oke teman-teman salam petanikan lele nusantara salam jos